Polisi menemukan ari-ari bayi atau placenta bayi di saluran kot mengarah ke laut di pasar lakasi Jalan Petaunga, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Informasi berawal dari laporan warga yang melihat adanya darah yang tergenang di WC pasar tersebut. Diduga darah berasal dari seorang perempuan yang menggugurkan bayinya di WC itu. Wanita yang diduga menggugurkan bayi ini sebelumnya diakui keluarga mengalami tumor sehingga perutnya membesar. Ada Yaumil, wartawan Tribun Timur yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Selamat siang Yaumil, silakan dengan laporannya. Baik, rekanilah. Jadi bisa saya jelaskan di sini bahwa memang kepolisian polisi parepare bersama dengan warga setempat serta dibantu petugas kepadam kebakaran ini melakukan pencarian atau mengidentifikasi lokasi kejadian yaitu WC di belakang pasar lakasi. Nah, pada awalnya tersebar sebuah video dan informasi di WC tersebut tergenang banyak darah. Nah, kemudian di trotoar di pasar lakasi juga terdapat percikan darah atau bekas darah yang mengering di trotoar. Dari situ, kepolisian kemudian menggali sebuah lubang yang berada dekat dengan WC tersebut untuk mencari bukti-bukti dari dugaan awal. Digali dua lubang tribuners, kemudian tidak didapatkan bukti. Namun tidak berhenti sampai di situ. Kemudian kepolisian dibantu Damkar menyemprot saluran air yang tersambung langsung ke laut. Kemudian dari semprotan dari mobil Damkar itu, kemudian didapatkan sebuah ari-ari bayi. Nah, dari situ tribuners, kaset reskim, polis pare-pare menjelaskan bahwa penyelidikan kasus ini masih ditelusuri bagaimana kebenarannya. Karena yang bersangkutan, kaset reskim sudah mengantungi nama, dan yang bersangkutan sedang mengalami pemeriksaan atau sedang dirawat di rumah sakit. Nah, kemudian dari sini masih belum diketahui apakah kasus ini adalah aborsi ataupun melahirkan. Namun dugaan awal bahwa yang bersangkutan atau wanita muda yang melahirkan di WC tersebut. Jadi, karena ada juga informasi bahwa wanita muda ini dibilangnya tumor, padahal sebenarnya dari keterangan dokter ini dia hamil. Nah, seperti itu tribuners yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, Yaumil Wartawan Tribun Timur melaporkan. Tribuners telah terhimpun pula wawancara yang dilakukan oleh Yaumil bersama dengan kaset reskim, polis pare-pare, AKP Dekim Marizaldi. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi, kita mendapat laporan dari masyarakat sekitar pukul 3 sore tadi. Adanya seorang masyarakat di dekat pasar di sini. Kemudian kita kembangkan karena diduga membuang ataupun melahirkan pada belum waktunya di lokasi ini. Jadi, kita terkoordinasi dengan pemerintah tempat, yaitu Palurah, dengan Damkar, kota pare-pare untuk mencari dan didapatkan, diduga, didapatkan hari-hari, berhari-hari. Jadi, diduga dari yang sudah kita minta keterangannya, yaitu Inisial I. Untuk langkah selanjutnya, Komendan? Untuk langkah selanjutnya, kita akan koordinasi terus dengan pihak Damkar sementara untuk mencari janinnya. Ataupun kita akan melakukan penyelidikan. Hal ini pasti akan menutupkan beberapa hari ataupun beberapa waktu untuk memastikan janinnya di mana. Kalau dugaan awalnya, sepertahankan? Ini bisa informasi dari masyarakat. Jadi, kita yang bersangkutan, Inisial I, belum bisa diambil keterangan karena masih dalam perawatan, masih memakai oksigen. Ini ada, maksudnya sudah pasangan keomestri atau tidak? Untuk informasi dari keluarga, dia menderita perutnya pembesar, itu dari informasi keluarga, tumor. Namun, dari hasil dokter adalah dia mengalami kehamilan, namun belum ada pasangan. Terima kasih telah menonton!